Apa kabar kawan-kawan semua, semoga kawan-kawan selalu sehat dan tidak kekurangan satu apapun Kali ini saya ingin berbagi, mengunci bagian tertentu saja pada lembar kerja Excel agar tidak bisa diedit, diketik atau diubah oleh orang lain Namun sebelum lanjut, bagi kawan-kawan yang belum subscribe Silahkan tekan tombol subscribe di bawah Oke, terima kasih Langsung saja, di sini pada halaman kerja ini masih bisa diedit, masih bisa diketik Agar halaman kerja ini tidak bisa diketik, diedit atau diubah oleh orang lain Pada bagian tertentu Pertama, kita ctrl A, kita blok halaman kerja ini Kita blok semua Kemudian, klik kanan Kemudian di sini pilih format Excel Dan di sini, kawan-kawan pilih protection yang ini Nah, karena kita ingin mengunci bagian tertentu saja pada lembar kerja ini Maka di log ini, kalian hilangkan centangnya terlebih dahulu Di sini, kalian hilangkan centangnya di bagian log Nah, ini tidak tercentang Kemudian, tekan OK yang di bawah Nah, karena kita ingin mengunci Atau bagian tertentu saja yang terkunci agar tidak bisa diubah atau diketik oleh orang lain Maka, kita blok bagian yang ingin kita kunci Jadi, bagian yang di blok adalah bagian yang ingin dikunci saja Nah, bagian yang kita blok ini adalah bagian yang akan kita kunci dan tidak bisa diketik atau diubah oleh orang lain Sementara di bagian yang tidak terblok ini nanti Ini bisa diketik oleh orang lain Jika sudah di blok bagian yang ingin kita kunci Kita klik kanan Kemudian, pilih format Excel Dan di sini, bagian protection Sekarang kita centang bagian lognya Bagian log ini kita centang Jika sudah di centang, pilih OK yang di bawah ini Nah, jika sudah Kita lanjut ke menu review Yang ini Kemudian, pilih protect shape Nah, di sini Lock cell dan unlock cell Yang dua atas ini Pastikan tercentang Jika sudah pastikan tercentang Kemudian, di bagian ini Kawan-kawan pilih atau tulis password Yang ingin kawan-kawan gunakan Jadi, ketika ingin mengetik atau mengubah bagian yang sudah terkunci Harus dibuka dengan password Yang kawan-kawan tuliskan di sini Pastikan passwordnya yang mudah diingat agar tidak lupa Jika sudah tulis passwordnya Kawan-kawan pilih OK Nah, di sini Diminta untuk Meng-input ulang password yang sudah di-input tadi Jika sudah di-input ulang Kawan-kawan pilih OK Nah, sekarang kita coba Di bagian yang kita block tadi Di bagian ini Ini adalah bagian yang sudah terkunci Sekarang kita coba tes Apakah bisa diketik Nah, sekarang sudah muncul keterangan Ketika ingin mengetik Di bagian yang terkunci Dia tidak bisa diketik Misalnya kita ingin mengubah ini Dia tidak bisa diketik atau diubah Sementara di bagian yang tidak terkunci Di luar yang ini Yang terkunci adalah bagian ini Yang kita kunci tadi Di luar ini Semuanya masih tetap normal Dan bisa diketik Masih normal dan bisa diketik Jadi, seperti itu Cara mengunci bagian tertentu saja pada lembar kerja Excel Semoga bermanfaat Sekali lagi bagi kawan-kawan yang belum subscribe Silahkan tekan tombol subscribe di bawah Bagikan juga video ini ke orang lain Seperti media sosial milik teman-teman Oke, terima kasih Sampai berjumpa Sampai jumpa Sampai jumpa Sampai jumpa Sampai jumpa Sampai jumpa Terima kasih.